Tim nasional Indonesia bakal punya banyak stok penjaga gawang yang hebat. Terbaru ada Martin Paes yang baru mengambil sumpah warga negara Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini diprediksi bakal tampil di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Filipina dan Irak. Selain itu, skuad Garuda juga masih punya banyak stok untuk menjadi pelapis. Mulai dari Hernando Ari, Nadeo Argawinata, hingga Cyrus Marugono. Belum lagi ada rumor Emil Audero yang berminat untuk jadi WNI. Cetakul coba merangkum tangguhnya keeper tim nasional Indonesia sebagai berikut. Belum menemukan keeper ikonik sejak era Kurnia Mega Tim nasional Indonesia pernah memiliki keeper legendari sejak era Hendro Kartiko hingga Kurnia Mega. Mega sempat menjadi andalan skuad Garuda di bawah Mistar Gawang. Dia berhasil memecahkan rekor sebagai keeper pertama yang menjadi pemain terbaik di Liga Indonesia. Saat itu dia mengalahkan pemain-pemain beken seperti Christian Gonzalez hingga Aldo Barreto. Di tim nasional Indonesia, sang keeper juga merebut posisi Marcus Horizon sebagai keeper utama. Padahal keeper asal Medan ini selalu menjadi penjaga gawang andalan skuad Garuda. Kualitas hebat Mega semakin teruji saat menghadapi tim nasional Belanda. Dia hanya berhasil dibobol tiga kali oleh para penyerang tajam negeri Kincir Angin. Bahkan Robin Van Persie juga gagal menjebol gawang skuad Garuda yang dikawal Kurnia Mega. Louis Van Hal yang saat itu adalah pelatih Belanda langsung memuji Mega sebagai keeper yang sangat berbakat. Sayangnya Indonesia gagal menemukan keeper ikonik setelah era Kurnia Mega. Padahal skuad Garuda sempat diperkuat oleh sejumlah penjaga gawang potensial. Sebut saja Ima Dewi Rawan, Andri Tani hingga Muhammad Rido. Namun ketiga pemain ini gagal tampil konsisten. Bangkitnya Kipar Indonesia Meski banyak penjaga gawang Indonesia yang belum tampil konsisten, beberapa kipar mulai bangkit dengan menunjukkan performa luar biasa di turnamen baru. Hernando Ari cukup disorot di Piala Asia U23. Pemain persebaya Surabaya ini menunjukkan kelasnya kalah berhadapan dengan Australia. Saat itu Hernando berhasil nirbobol dan menorehkan empat penyelamatan krusial. Kemudian performa piknya dilanjutkan saat berhadapan dengan Korea Selatan di babak perempat final. Pemain 22 tahun ini menjadi penentu kemenangan lewat drama adu penalti. Dua penyelamatan krusial Hernando menjadi bukti lonjakan performa setelah sebelumnya dianggap remeh. Penampilan hebat ini sampai mendapatkan sorotan dari media asing yakni Harimau Malaya. Media asal Malaysia mengaku kagum dengan potensi yang dimiliki oleh sang pemain. Mereka bahkan menyebut Hernando sangat layak bermain di Liga Korea Selatan atau Jepang. Selain Hernando, masih ada nama Adi Satrio yang tampil apik di laga kontra Jordania U23. Di laga itu Adi Satrio baru masuk di menit ke-89 menggantikan Hernando yang menderita cedera. Dalam 10 menit perpanjangan waktu dirinya mampu menahan gempuran dari penyerang Jordania. Pelatih Sintayong mengaku yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Adi Satrio. Dia berharap kalau sang pemain selalu punya keinginan untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Hadirnya persaingan ketat pemain keturunan. Kebangkitan pemain lokal akan mendapatkan persaingan ketat dari para pemain keturunan Indonesia. Baru-baru ini Martin Paez resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Pemain kelahiran Nijmegen ini mengambil sumpah ke warga negaraan pada hari Selasa yang lalu. Proses Paez sendiri terbilang lebih lama dari Ragnar Oratmengun dan juga Tom Haye. Endri Erawan selaku anggota eksko PSSI menjelaskan keterlambatan proses naturalisasi Paez. Dia menyebut proses tersebut harus mengalami sedikit hambatan karena pengalaman sang pemain di usia muda. Pemain 25 tahun ini diketahui sempat membela tim Nas Belanda U21 pada 2020. Hal ini dianggap bertentangan dengan peraturan FIFA untuk tim nasional kelompok umur. FIFA sendiri melarang pemain pindah ke warga negaraan apabila sempat membela tim Nas Junior di usia 21 tahun. Media detau 247 juga menyoroti pengambilan sumpah WNI Martin Paez. Media asal Vietnam mempertanyakan proses sidang Paez di Pengadilan Abitrase Olahraga atau CES. Pasalnya CES belum mengeluarkan pernyataan hingga saat ini. Meskipun begitu, Erik Thohir yakin kalau keputusan CES nantinya akan menguntungkan PSSI. Hingga saat ini CES masih mempelajari dengan teliti permasalahan yang dialami oleh Martin Paez. Sandainya menang di persidangan, sang pemain akan langsung mengurus proses perpindahan federasi. Keputusan CES sendiri diharapkan keluar sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni. Di sisi lain, Indonesia juga punya sosok pemain keturunan lain yakni Cyrus Margono. Pemain Panathinaikos B ini sudah mendapatkan status WNI pada bulan Maret yang lalu. Hingga saat ini, Margono belum mendapatkan panggilan dari Sintayong. Kocin mengaku belum pernah melihat Margono bermain secara langsung. Menurutnya, sang pemain harus bekerja keras seperti pemain lain seandainya menembus tim utama. Margono pun siap berjuang lebih keras demi mencapai impian membela Indonesia. Di samping itu, ada juga rumor Emil Audero yang kembali mencuat. Pemain Inter Milan ini sempat kedapatan bersalaman dengan Erik Thohir. Momen tersebut merupakan pertanda mantan pemain Juventus ini tertarik dinaturalisasi oleh PSSI. Bahkan hal ini kembali diperkuat dengan komentar dari Bapak Emil yakni Edy Mulyadi. Sebelumnya, Edy sempat viral karena nggak mengizinkan sang anak untuk membela squad Garuda. Namun, baru-baru ini dirinya kembali menarik kata-kata yang pernah diucapkannya. Dia menyebut pendapat tersebut merupakan obrolan lama yang harusnya bukan menjadi konsumsi publik. Kini, Edy siap mendukung Emil apabila dia memilih Indonesia sebagai negara yang dia bela. Menurutnya, Indonesia saat ini sudah serius mengguluti sepak bola sejak diambil alih oleh Erik Thohir. Dengan komposisi yang ada di atas kertas, Martin Paez akan mengambil posisi utama penjaga gawang. Dirinya diprediksi akan menjalani debut saat berhadapan dengan Filipina dan Irak. Kemampuan hebat Martin Paez di bawah mistar gawang nggak perlu diragukan. Keeper 25 tahun ini merupakan pilihan utama dari Niko Estaves di bawah mistar gawang FC Dallas. Di musim ini saja, Paez lalu tampil penuh dengan 3 nirbobol dari 9 laga. Nggak heran dirinya masuk dalam salah satu jajaran keeper terbaik MLS saat ini. Seandainya Paez berhalangan, Ernando Ari siap menjadi pilihan utama Sintayong. Penampilan hebatnya di Piala Asia U23 menjadi modal kuat sang pemain merebut posisi utama. Ernando sendiri nggak takut jika nanti bersaing ketat dengan Martin Paez. Pemain 22 tahun ini siap bersaing secara sehat demi membawa prestasi bagi squad Garuda. Di bangku cadangan, nantinya akan diisi oleh Nadeo ataupun Adi Satrio yang selalu siap saat dimainkan. Pemain-pemain ini merupakan penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh Sintayong. Untuk Emil Audero, coachin belum memprioritaskan dirinya untuk dinaturalisasi. Dilansir dari Instagram Erich Thohir, hanya ada 3 nama yang akan menjadi kekuatan baru. Mulai dari Martin Paez, Calvin Verdong, hingga penyerang muda asal FC Dordech yakni Jens Revan. Itulah ulasan tangguhnya keeper tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah persaingan ketat pada sektor penjaga gawang akan membuahkan hasil yang positif? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.